Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita mulai ke pelajaran, jangan lupa untuk absennya yang sudah terdekat di link group atau google forum Oke, untuk selanjutnya kita mulai ke pelajaran kita ya Jangan lupa lihat tukar petanya Sekarang kita lanjut ke materi Ada yang tahu materinya apa? Ayo Ayo ada yang tahu? Oke Muguru kasih tahu ya materinya adalah bersyukur kepada Allah SWT Nikmatnya bersyukur Bersyukur itu adalah Apa coba ada yang tahu enggak? Ya Bersyukur itu adalah tanda berterima kasih kepada Allah SWT Bersyukur kita mempunyai mata, mempunyai mulut, mempunyai judul, mempunyai telinga Bersyukur kita mempunyai mata, bisa melihat gunung, air, pantai, main-main semuanya Bersyukur bisa melihat guru, melihat teman-teman, melihat orang tua Bersyukur kita punya tangan, bisa memegang, menulis, bisa memegang pensil, buku, semuanya Maka kita harus bersyukur kepada Allah SWT Allah itu telah memberikan kasih sayang dan harunnya kepada kita semua Wah Nah, seperti dalam surat An-Nahal Ayat 18 Yang artinya Dan jika kamu menghitung nikmat Allah Misalnya kamu tidak akan mampu menghitung Sungguh Allah benar-benar maha pengampun dan maha penyah Ya, yaitu Jika kita menghitung nikmat Allah Maka kamu tidak akan bisa menghitung Kamu tidak akan bisa menghitung Seberapa banyaknya yang telah Allah kasih nikmat kepada kita Ya, bukan kayak ngitung duit Ngitung duitnya gampang ya Satu, seribu, dua ribu Ya, gampang Nah, selanjutnya Cara bersyukur kepada Allah itu bagaimana coba? Ada yang tahu? Coba Siti, ayo bagaimana? Ya, betul Bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah Bersyukur kita menggunakan ayat tersebut Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu Baiklah, ada juga Alhamdulillah Dikasih mata Alhamdulillah dikasih duit Semua orang tua Ya, Alhamdulillah dikasih duit Di teman ibu Amat ayah Amat om Tante Ya, sekali lagi coba Ya, intinya kita harus bersyukur Selanjutnya Hakikat atau makna bersyukur nah, coba lihat apa itu gambarnya ada gambar orang lebih so yaitu menampakkan nikmat dengan menggunakan pada tempat dan sesuai dengan berhendak pemberinya, tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah tujuan pertama Allah itu menciptakan manusia adalah untuk beribadah beribadah juga kita harus mencoba kita masih bisa beribadah dengan yang sempurna kita masih bisa diri kita untuk itu jangan lupa, kita untuk bersyukur selanjutnya apa itu perbedaan syukur? ayo, yang tahu enggak syukur itu adalah ingat ketika Tuhan memakbukkan sesungguhnya jika kamu bersyukur misalnya aku akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka Allah akan kasih azab yang sangat berat seperti dalam surat Ibrahim ayat 7 ketika kamu tidak bersyukur kepada Allah bahkan kamu akan dikasih azab yang sangat besar dikasih dosa maka kita harus bersyukur telah dikasih nikmat yang kita tidak bisa hitung nah apa itu kufur? kufur adalah nikmat ialah tidak menyadari atau menyembunikan, melupakan atau bahkan mengingkari bahwa nikmat yang didapatkannya benar-benar dari Allah nah kufur itu juga sama seperti syukur tapi dia tidak menyadari atau menyembunikannya atau melupakan atau bahkan mengingkari bahwa nikmat yang didapatkannya benar-benar dari Allah subhanahu wa ta'ala yaitu artinya kufur itu misalnya kayak mamah kamu deh ini buat kamu dia jangan gitu nah berarti Allah itu gak bisa ngasih bisa diam-diam gitu paham? paham? bisa dikasih? ya paham nah manfaat besyukur itu apa aja dan tahu ya ini ya misalnya yang pertama Allah akan menambahkan nikmat kepada kita yang kedua kita jauh dari sifat ingkar terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang keempat Allah akan selalu mengingat kepada kita Allah itu tidak lupa Allah itu tidak pernah yang namanya lupa ngasih nikmat atau ngasih rezeki kepada kita yang kelima kita selalu berbaik sangka kepada Allah dan sesama manusia ya jadi kita gak boleh seuzon atau berburuk sangka kita harus selalu berbaik sangka atau selalu berbuat yang kepada kebaikan nah kita terhindar dari sikap sombong jadi kita gak boleh sombong kepada Allah kepada orang kepada sesama yang ketujuh hati kita menjadi lapang tenang dan bahagia jika kita bersyukur maka hati kita akan menjadi lapang tenang dan bahagia karena kita harus bersyukur nah bersyukur kepada Allah itu tujuannya untuk apa coba untuk mencontoh sikap bersyukur kayak gimana coba mencontohnya bersyukur kita telah dikasih rezeki kita telah dikasih ada yang tahu gak gimana coba ya betul bersyukur kita dikasih uang sama tante nih Siti buat kamu buat jajan ya buat jajan sekolah nanti harus dan jangan lupa setelah kita dikasih rezeki sama orang kita harus berterima kasih kepada yang telah memberinya ya jangan lupa ada dalam kitab priyadu sulihin hadis yang ke 27 yaitu sebaik-baiknya hamba Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang selalu memanjutkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala cara bersyukur itu gimana bersyukur dengan hati kita harus syukur atau kita harus lapang dada harus tenang alhamdulillah ya Allah kita telah dibeli rezeki dibeli diberi tempat yang sangat indah gitu selanjutnya bersyukur dengan lisan lisan kita gak boleh berbuat tentang kejelek-jelekan ya karena Allah itu gak suka tentang membungan-bungan kasar apalagi ke orang tua ya gak boleh bersyukur dengan perbuatan bersyukur perbuatan itu kita gak boleh apa coba gak boleh jahat atau gak boleh nakal dan gak boleh melawan kepada orang tua apalagi kita sampai membukul kepada adik kita sendiri atau sesama umat muslim selanjutnya contoh bersyukur itu kayak gimana contoh bersyukur yang pertama mengucapkan alhamdulillah yang kedua berbuat yang lebih baik yang ketiga meninggalkan perbuatan yang buruk ya meninggalkan perbuatan yang buruk itu seperti jahat kepada adik atau memukul gak boleh ya harus ditinggalkan adik itu harus disayang harus dibaiki yang keempat melakukan perbuatan yang baik kepada sesama melakukan perbuatan yang baik kepada sesama yaitu harus berbuat baik yang kelima bersedekah kepada orang lain yang tidak mendapat nikmat kita harus sedekah kepada fakir miskin atau yatim piatu seperti orang-orang pinggiran gitu ya kita harus sedekah memberi makanan memberi uang juga gitu namanya sedekah ya sedekah juga itu seperti senyum senyum juga kita sudah sedekah kita sudah dapat pahala ya kita harus senyum kepada orang gak boleh jahat gak boleh cembrut yang ke-6 menggunakan nikmat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah nikmat seperti sholat kita harus mendekatkan diri lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita mendapatkan pahala yang berlipat landa oke oke gimana tadi materinya seneng ya seneng alhamdulillah oke jadi jangan lupa kita untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi ibu tutup sampai disini ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa ya untuk google forum untuk isi absennya dadah selamat menikmati